Kota Padang Panjang Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu-Ibu para sesepuh, para pensiunan ASN, Alhamdulillah banyak yang hadir hari ini dalam rangka ikut menyaksikan dan merasa bersyukur terhadap hari ulang tahun Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-74. Terima kasih. Kota Padang Panjang Masa Bakti 2019-2021 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Padang Panjang Koordinator Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Lainah SAG MPDI Koordinator Sosial Seni dan Budaya Zulmarici Anggota Terisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Tertanda Gusman Piliang Dilanjukan dengan penutuhan oleh Bapak Kepala Kantor Kayak Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Bapak Luternis Haji Samtul Arifin FNMPD Yang disaksikan oleh Bapak Kepala Kota Padang Panjang Ketua DPRD Padang Panjang Dan Bapak Kepala Kantor Tertanda Bapak Kota Padang Panjang Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pada hari ini Selasa Tanggal 21 Januari tahun 2020 Saya Dr. Andes Haji Samtul Arifin FNMPD Kepala Bidang Pendidikan Matrasah Kepala Bidang Pendidikan Matrasah Kepala Bidang Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Barat Yang mendapat delegasi langsung Dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Dengan ini Menyatakan Bahwa Komunitas Penggian Literasi KPPL Kota Padang Panjang Pada hari ini Secara resmi Saya hukurkan Terima kasih Pesanama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Kepada Bapak Bisa akan kembali ke tempat Dilanjutkan dengan penyerahan buku Dari Bapak Ibu Pengurus Yang pertama Buku yang diserahkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat Langsung Buk Kemudian buku yang kedua Kepada Bapak Wali Kota Padang Panjang Kemudian buku yang ketiga Kepada Bapak Ketua DPRD Kota Padang Panjang Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Terima kasih Terima kasih.